Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Pernama. Seperti biasanya, saya akan kasih sedikit bocoran trailer buku harian seorang istri, episode malam ini, edisi Jumat 23 April 2021. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan Anda tekan tombol like, komen, share, dan subscribe, agar Anda bisa mendapatkan info-info terupdate lainnya di channel ini. Setelah melewati banyak ujian dan cobaan yang menerpa rumah tangga Dewa dan Nana, lantas tidak membuat Dewa dan Nana berkecil hati dan putus asa. Mereka tetap berikhtiar, berusaha, dan berdoa agar bisa memiliki keturunan. Kali ini sepertinya Allah SWT telah menjabah doa mereka. Saat ini Nana sudah telat datang bulan. Namun Nana belum menyadari hal itu. Akan tetapi, sebagai suami Dewa sangat bersemangat dan berharap bahwa itu pertanda Nana sedang hamil. Untuk melegakan hatinya, Dewa mengajak Nana pergi ke dokter untuk mengecek kondisi Nana yang sebenarnya. Dan betapa mengejutkan, dokter mengatakan bahwa Nana positif hamil. Dan tentunya ini menjawab asumsi mama parah yang beranggapan bahwa Nana tidak bisa hamil. Mengetahui hal ini, Dewa sangat bahagia karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Lalu Dewa segera mengajak Nana pulang ke rumah. Dan mengumumkan berita bahagia ini di depan seluruh keluarga Buwana. Dengan mengatakan bahwa sekarang Nana positif hamil. Seraya menunjukkan hasil tes kehamilannya. Kali ini Nana positif hamil. Apakah Bu Para akan membatalkan rencana perjodohan Dewa? Nampaknya episode malam ini akan semakin seru ya guys. Jangan sampai Anda lewatkan. Saksikan sinetron buku harian seorang istri episode malam ini. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.